Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hakim Di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru Untuk teman-teman semuanya Dan kali ini adalah konfig untuk Gcam Nikita versi 2.0 Yaitu konfig superior versi 5 Bagaimana kah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke teman-teman Untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Untuk selanjutnya silahkan di install APKnya Buat yang belum punya Gcam Nikita 2.0 ya Untuk link downloadnya silahkan kalian cek di deskripsi Oke langsung saja teman-teman Kalau sudah terdownload silahkan di install ya Untuk installnya seperti biasa Oke sampai disini untuk proses instalasinya sudah selesai Selanjutnya sebelum kita lakukan restore confignya Terlebih dahulu kita buat dulu folder confignya Dengan cara masuk ke menu setting Lalu ke paling bawah konfigurasi Kemudian kita klik simpan Lalu simpan Ini untuk membuat folder Gcam config 7 ya teman-teman Ya nantinya kita akan taruh file confignya di folder tersebut Selanjutnya silahkan di download confignya Linknya semuanya ada di deskripsi ya teman-teman Dan seperti biasa nanti linknya dalam format zip dan berpassword Untuk passwordnya ada di dalam video ini Makanya silahkan disimat baik-baik videonya sampai selesai Jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya Oke kalau sudah terdownload Maka akan terdapat satu file ya dalam format zip Seperti ini teman-teman Superior versi 5 Nikita 2.0 by Kim TV Official Selanjutnya silahkan di extract ya Disini saya sarankan kalian download dulu aplikasi Zarchiver ya Ini untuk mengextract confignya Oke Kalau sudah silahkan di extract ya Diklik saja Diklik saja filenya Kemudian pilih extract disini Lalu masukkan passwordnya Untuk passwordnya ada di atas menit kelima ya teman-teman Kemudian kita oke Oke kalau sudah ter extract Maka akan terdapat sebuah folder seperti ini ya Superior versi 5 Nikita 2.0 by Kim TV Official Langsung saja kita buka teman-teman Maka di dalamnya akan terdapat 6 config ya dalam 3 format viewfinder Yaitu JPEG, YUV dan AUTO Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2P di HP kalian Serta akan tersedia config AUX dan universal ya atau non-AUX Jadi yang AUX ini ada ultrawide sedangkan untuk yang universal hanya kamera utama Oke Disini saya gunakan yang YUV ya Kita copy Atau kita salin Ke penyimpanan internal ya Selanjutnya cari folder GCam Kemudian config 7 dan kita paste disini Selanjutnya silahkan buka lagi GCam nya Lalu kita lakukan restore config nya dengan cara tap 2 kali disini Kemudian pilih config nya Selanjutnya kita kembalikan atau kita restore Oke sampai disini untuk proses restore config nya sudah sukses ya teman-teman Disini ada fitur AUX LAND ya Untuk yang keberpohon satu ini lensa utama dan ini untuk lensa ultrawide nya Sedangkan untuk yang config universal tanpa AUX LAND ya teman-teman Dan disini ada pengaturan manual focus yang bisa diatur mulai dari auto infinity sampai mode makro Oke dan disini fitur-fiturnya seperti biasa ya Seperti GCam ini kita pada umumnya Dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor Oke langsung kita tes ya teman-teman Yang pertama saya akan mencoba mode kamera terlebih dahulu ya Kali ini saya coba untuk Config yang no AUX ya Config yang universal Jadi disini Tanpa mode ultrawide Hanya kamera utama ya Kita coba teman-teman AWB On ya Nanti kita coba juga yang AUX LAND Oke dan seperti ini hasilnya Ini untuk AWB On Selanjutnya ini untuk AWB Off ya Ini perbandingannya teman-teman Kemudian untuk selanjutnya Saya akan mencoba yang config AUX ya Untuk yang config AUX Ada AUX LAND nya yaitu ada lensa ultrawide Yang gambar pohon 3 ini Ini untuk lensa ultrawide nya Nah jika kalian mengalami force close di mode ultrawide Silahkan kalian cek di deskripsi ya teman-teman Nanti Akan saya sertakan link cara mengatasinya Nah seperti ini Ini untuk Perbedaan antara AWB Off dan juga AWB On Selanjutnya Ini kita coba di objek yang lain Yang pertama AWB Off ya Ini masih di lensa ultrawide Oke dan seperti ini hasilnya teman-teman Warnanya cukup colorful ya Kita coba AWB nya kita on kan Oke AWB di on kan dia seperti ini ya Ini perbedaan antara AWB On dan juga Off Serta Untuk Lensa Utama Kemudian untuk selanjutnya Kita coba Di malam hari Ini video diambil Jam sekitar jam 11 malam ya Mode Astrofotografi Ini yang pertama AWB kita on kan terlebih dahulu Hasilnya natural ya Ketika AWB di on kan Kalau kalian mau hasilnya lebih colorful Kalian bisa Off kan AWB nya ya teman-teman Oke kita coba lihat hasilnya Ya seperti ini teman-teman Ini untuk AWB on ya Warnanya cukup natural Tidak oversaturasi Kemudian ini perbandingannya Ketika AWB di off kan dia lebih colorful Selanjutnya Saya akan mencoba di ini ya Untuk foto Light painting atau light trail Kali ini Coba untuk astrofotografinya kita full kan ya Dapat 6 menit lebih ya teman-teman Dapat 6 menit lebih Namun kita Tidak harus menunggu sampai Selesai ya Kita bisa stop kapanpun Ketika logo stopnya Sudah aktif seperti ini Ini bisa kita stop ya Kita tunggu sebentar Biar detailnya Lebih dapat ya Oke langsung kita stop saja teman-teman Untuk menyetopnya Langsung ditekan tombol yang ini ya Tombol stopnya Oke dan seperti ini hasilnya Ini beberapa sampel foto Untuk light painting Oke saya kira cukup sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan komentar Like jika suka dengan video ini Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh